selamat datang di channel MFM2 pada segmen motorvlog sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan di video sebelumnya pada saat review c-strap saya akan mengadakan perjalanan dari Kota Malang menuju Kabupaten Ngawi dan sekarang menunjukkan pukul 9.47 menit saya masih berada di kosan ini ya saya baru selesai persiapan untuk berangkat menuju Kabupaten Ngawi ini motor yang saya kendarai yaitu adalah Supra X125 Fi dan saya juga membayar banyak barang ya ada tas kemudian ada barang yang saya ikat di jok belakang ini sudah sampai Landung Sari masih Kota Malang dan di samping kanan itu ada UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang dan itu masjidnya besar juga ya ini perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang dan sampai Indau Kabupaten Malang dan samping kanan ada Sengkaling dan wisata sekaling kita akan lurus saja menuju ke diri Seloraja kalau kekiri belok kekiri itu bisa menuju ke camping ground bedengan dan sekarang sudah sampai Batu Jumrejum Batu dan samping kanan ada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau biasa disebut dengan Uwin Maliki masih berjalan lurus ini sudah sampai di pertigaan menuju Karangploso kalau belok kanan kita akan ambil lurus menuju Kota Batu nah di pertigaan ini biasanya ada penutupan jalan dan sekarang sudah dibuka dulu waktu Corona di sana jalan tersebut ditutup dan ini samping kiri ada Jawa Timur Park 3 tempat wisata baru saya juga belum pernah kesana ya saat ini kita sudah sampai di pasar buah dan sayur Kota Batu dimana para penjual menjajahkan sayur dan buah yang disuplai langsung oleh para petani lokal setelah itu jika meneruskan perjalanan kalian akan menemukan tempat wisata Jawa Timur Park 1 dan pasar parkiran sedangkan di sisi kanannya ada stadion Kota Batu di ujung jalan ini kalian akan menemukan tempat wisata selanjutnya yaitu museum angkut museumnya sepeda motor mobil dan kendaraan lainnya di sana kalian bisa melihat sejarah perjalanan kendaraan otomotif dari masa ke masa selanjutnya kalian belok kanan kemudian akan menemukan pertigaan ini yaitu pertigaan TMP pertigaan Taman Makam Pahlawan kalian tinggal lurus saja hingga menemukan pertigaan selanjutnya nah ini sudah sampai dan jika lurus kita akan menuju ke Gunung Panderman kita ambil kanan setelah itu kita ambil kiri menuju Songgoriti nah kenapa saya mengambil jalur Songgoriti karena ini jalurnya memotong kawan nah ini kalau kita belok kanan ini bisa lewat situ jalurnya bisa memotong dari Songgoriti menuju Pujon langsung kalau kita ambil arah kiri nantinya kita akan melewati jalan yang agak jauh tapi tidak terlalu menanjak seperti di jalur Songgoriti ini ini jalurnya termasuk menanjak kemiringannya sekitar 35 sampai 40 derajat kalau di kamera ini tidak terlalu terlihat ya kemiringannya seberapa kemiringannya tidak terlalu terlihat motor saya kadang agak berat kalau kurang ancang-ancang dari jarak jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah saya ini sudah sampai Pujon nanti kita akan mampir dulu ke kooperasi susu saibujon saya disana akan membeli oleh-oleh oleh susu murni ya susu murni tanpa bahan pengawet itu nah ini kooperasi susu saib kita tiba disini pada pukul 10.39 sebelum masuk kita sebaiknya cuci tangan dulu nah disini kalian bisa membeli berbagai macam makanan olahan produk olahan dari susu sapi murni jam dijamin disini tanpa pengawet meskipun kemasannya Hai apa itu gelas plastik seperti ini namun ini susu murni tanpa bahan pengawet tapi sudah dicampur dengan rasa seperti rasa melon rasa coklat rasa strawberry dan lain sebagainya minuman ini cuma tahan sekitar 10 sampai 11 jam saja jadi kalian kalau bepergian jarak jauh disarankan untuk membawanya menggunakan box styrofoam yang telah DCS agar kesegarannya kesegarannya tetap terjaga disini saya membeli susu murni kemudian susu gelasan itu kemasan gelas yang sudah ada rasa-rasa jari jadi kita tinggal minum saja dan membeli yogurt itu saja kalian juga bisa membeli es krim disini juga ada kemudian snack snack seperti kripik tempe kripik buah dan lain sebagainya Oh ya di lantai dua ini juga ada cafe cafe yang menyediakan susu susu hangat jadi jika kalian berwisata ke kota batu cocok sekali mampir ke sini dan ajak keluarga atau kerabat kalian dan teman-teman kalian kesini mampir ke sini disini fasilitasnya juga lengkap ada toilet musola dan tempat parkirnya juga luas ini dia belanjaan sudah saya packing di box styrofoam waktunya melanjutkan perjalanan sekarang waktu sudah menuju dengan pukul 10.50 jam 11 kurang saya sudah membeli olah-olah kerubah susu tadi ya dan kita lanjutkan berangkat menuju kota kediri masanya depanrz dan ini kita sudah sampai di pasar agrobisnis Pucun Kabupaten Malang salah satu rest area yang berjajar di jalur ini kalian bisa membeli buah-buahan seperti apel kemudian ceruk lalu ada ubi manis kemudian ada keripik buah dan lain sebagainya disini juga tersedia tanaman hias bagi para ibu-ibu yang menyukainya dan ini kita sudah sampai di wisata Taman Bumi Pucun Kabupaten Malang ini adalah salah satu tempat wisata baru yang menawarkan keindahan alam sekitarnya ada sungai kemudian ada bangunan seperti candi-candi dan spot-spot foto yang bagus lanjut kita lanjutkan perjalanan kita kali ini melalui jalan yang berkelok dan ditemani dengan sungai di sisi kiri kita sungainya airnya jernih kemudian jalannya halus kemudian ada banyak pemandangan bukit-bukit serta hutan yang menghiasinya sungai di sisi kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita sudah sampai di Kasembon Kabupaten Malang Karena jalannya halus, mulus dan lurus Saya agak tancap gas untuk menghemat waktu perjalanan kita kali ini Dan kita lanjutkan menuju ke perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri Nah perbatasannya berupa Gapura ini Setelah melawati Gapura kita akan masuk ke Kabupaten Kediri Yang akan kita lanjutkan menuju ke Kandangan Kita akan menuju ke perempatan Kandangan Selanjutnya belok kiri Nah ini ada penunjuk arah Pelan penunjuk arah sejaga ke Kediri Mengambil arah kiri Saat ini kita sudah sampai Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Wilayah ini terkenal dengan tempat kursus bahasa asingnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Jika kalian ingin mendalami ilmu bahasa tersebut Kalian bisa langsung datang ke tempat kursusnya Di Kecamatan Pare ini Selain menawarkan ilmu bahasa Kita juga mendapatkan ilmu tahan bahan berupa ilmu agama Karena sistemnya seperti Basis pondok pesantren atau asrama Nah sampai disini kita tinggal lurus saja Menuju ke Masjid Agung Anur Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Lalu kita tinggal ikuti jalannya saja Untuk menuju ke Papar Kabupaten Kediri Terima kasih telah menonton! Ini dia Kita sudah sampai di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tepatnya di perempatannya Dan di samping kiri ada Pasar Papar Kita ambil lurus sampai ke Jembatan Sungai Berantas Nah ini Jembatannya Sungai Berantas ini juga berfungsi untuk Perbatasan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk Untuk melewati Sungai Berantas ini Pada zaman dahulu kita harus menyeberang menggunakan perahu getek Tapi saya tidak menemui masa-masa itu ya Karena pada saat saya melewati jalur ini Jembatan sudah jadi Dan saya hanya mendengarkan cerita dari Kawan-kawan saya dan masyarakat sekitar yang Pernah mengalaminya dan Pernah menyeberang menggunakan perahu getek Di Sungai Berantas ini Lalu ini kita sudah sampai di Kecamatan Prampun Kabupaten Nganjuk Dan ini sudah sampai di pertigaan lampu merahnya Kita ambil arah kanan Dan setelah melewati Sungai Berantas tadi Kita sudah memasuki Kabupaten Nganjuk Mungkin cukup sampai di sini Video perjalanan kali ini berhubung durasi video yang terlalu panjang Saya akan sambung di video part 2 nya Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe Jika kalian menikmati video perjalanan ini Dan komen jika ada pertanyaan Dan jangan lupa untuk menekan tombol like nya Mungkin cukup sian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!